Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini Yaitu Surabaya Minds Management Channel Jumpa dengan saya Gusmul Normanto Dalam video ini kita bahas tentang Zeno dan Filsafat Stoikisme Anda tentu penasaran dan ingin tahu siapa itu Zeno dan apa itu Filsafat Stoikisme tersebut Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif Dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Sekitar 300 tahun sebelum masehi Seorang pedagang kaya dari Siprus Yaitu sebuah pulau di selatan Turki Bernama Zeno Melakukan perjalanan Dari Unisia Ke Payareus Dengan kapal laut Melintasi Laut Mediterania Zeno Membawa barang dagangan khas Daerah Punisia Yaitu Perwarna tekstil Berwarna ungu Yang sangat mahal Yang sering dipakai Untuk mewarnai Jubah Raja-raja Perwarna ini Terbuat dari Ekstrak Simput laut Dan proses pembuatannya Tidak mudah Karena ribuan simput laut ini Harus dibuka Dengan tangan Hanya untuk mendapatkan Beberapa gram Ekstrak perwarna Maka perwarna tersebut Wajar Sangat mahal Harganya Namun Kapal yang Ditumpangi Zeno Karam Zeno Tidak hanya kehilangan Seluruh barang dagangannya Yang teramat mahal Tetapi Ia juga harus Terdampar Di Athena Ia Tidak hanya kehilangan Harta benda Tetapi Juga harus menjadi Orang asing Yang lontang lantung Di kota Yang Bukan Halamannya Bukan kampung Halamannya tersebut Ketika Di Athena Ia Mengunjungi Sebuah Toko buku Dan menemukan Sebuah buku Filsafat yang menarik Ia bertanya Kepada Pemilik toko tersebut Dimanakah ia bisa Bertemu Dengan Filsaf-filsaf Seperti yang Menulis Buku itu Bertempatan dengan itu Seorang filsaf Yang bernama Kratos Sedang melintas Di depan Tersebut Di depan toko tersebut Dan sang penjual Toko Menunjuk kepadanya Zeno Mengikuti Kratos Untuk Belajar Filsafat Darinya Sejak itu Zeno Belajar Filsafat Dari Filsup Berbagai Filsup Di Athena Dengan Perjalanan Waktu Dan ia pun Mengagas Filsafatnya Sendiri Tepatnya Mengajar Di sebuah Teras Berpilar Yang Di Dalam Bahasa Yunani Disebut Stoa Yang Terletak Di Alun-alun Kota Athena Yunani Kuno Para Pengikutnya Disebut Kaum Stoa Atau Stoikisme Selanjutnya Aliran Filsafat Ini Dikembangkan Oleh Filsaf Lain Mulai Dari Yunani Sampai Kekaisaran Romawi Mereka Antara Lain Adalah Grisipus Kato De Yanger Lucius Seneca Musonius Rufus Epitektus Yang Budak Dan Kaisar Marcus Aurelius Stoik Isna Kemudian Merdup Pada Awal Abad Keempat Ketika Kaisan Romawi Mengadopsi Agama Kristen Sebagai Agama Resmi Negara Namun Pada Abad 21 Ini Di Belahan Dunia Barat Filosi Ini Mulai Populer Kembali Bahkan Kini Banyak Diselenggarakan Dimana Para Peminat Stoikisme Dari Seluruh Dunia Bisa Bersama Sama Melakukan Refleksi Dan Mempraktekan Filsafat Tersebut Filsafat Stoikisme Berupa Prinsip-prinsipnya Yang mirip Dengan Yang diajarkan Di berbagai Agama Orang tua Nasihat Kakek Nenek Sampai Budaya Asli Indonesia Pun sesuai Dengan Filsafat Ini Prinsip Stoikisme Merupakan Kebijaksanaan Universal Karena Hal Hal Ini Adalah Sebuah Aliran Filsafat Dan Bukan Agama Atau Kepercayaan Karena Sifat Stoikisme Yang Kompatibel Dan Komplementer Dengan Berbagai Kepercayaan Maka Orang Yang Sangat Religius Bahkan Agnostik Sekalipun Bisa Mendapatkan Manfaat Dan Mempelajari Stoikisme Ini Karena Ini Bukan Agama Stoikisme Memiliki Aturan Mutlak Yang Tidak Boleh Dilanggar Dan Ada Ancaman Masuk Neraka Dan Sebagainya Ini Tidak Dilakukan Disamping Itu Para Filsafat Memiliki Pengajaran Yang Tidak Seluruhnya Seragam Satu sama Lain Sebagai Filsafat Ia Terbuka Diperdebatkan Diadaptasi Menurut Kebutuhan Masing-masing Prinsip-prinsip Dasar Stoikisme Yang Bisa Membantu Kita Menjalani Hidup Dan Ketidak Pastiannya Pada Akhirnya Praktisi Stoikisme Lebih Mementingkan Praktik Nyata Dan Manfaatnya Dalam Hidup Mereka Ketimbang Meributkan Dogma Atau Teks Filsafat Stoikisme Bertujuan Agar Kita Hidup Bebas Dari Emosi Negatif Misalnya Sedih Marah Cemburu Curiga Baper Dan Lain-lain Sehingga Kita Mendapatkan Hidup Yang Lebih Tentram Ketentraman Ini Hanya Bisa Diperoleh Dengan Memfokuskan Diri Pada Hal-hal Yang Bisa Kita Kendalikan Menurut Stoikisme Hidup Adalah Mengasah Kebajikan Virtu Dan Ada Empat Kebajikan Utama Dalam Stoikisme Yaitu Pertama Kebijaksanaan Atau Wisdom Yaitu Kemampuan Mengambil Keputusan Terbaik Dalam Situasi Apapun Kedua Keadilan Atau Justice Yakni Memperlakukan Orang lain Dengan Adil Dan Jujur Ketiga Keberanian Atau Courage Artinya Keberanian Tersebut Yang Benar Berani Berpegang Pada Prinsip Yang Benar Dan Bukan Berani Dalam Arti Yang Sempit Keempat Menahan Diri Atau Temrans Disiplin Kesedaraan Kesederhanaan Kepantasan Dan Kontrol Diri Atas Napsu Dan Emosi Kebahagiaan Dalam Pengertian Umum Bukanlah Tujuan Utama Yang Dicari Dalam Filsafat Stoikisme Ini Para Filsafat Toa Lebih Menengkankan Pada Mengendalikan Emosi Dan Mengasa Virtu Atau Kebaikan Atau Keutamaan Virtu Dalam Bahasa Inggris Diambil Dari Bahasa Latin Virtu Virtus Dan Kata Ini Sendiri Dalam Bahasa Yunani Adalah Arete Dalam Bukunya Stoicism And The Art Of Happiness Donald Robertson Mengatakan Arete Bermakna Bermakna Menjalankan Sifat Dan Esensi Dasar Kita Dengan Sebaik Mungkin Dengan Cara Sehat Dan Terpuji Artinya Hidup Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Peruntukan Kita Untuk Memperjelas Kegunaan Istilah Arete Dalam Penggunaan Bahasa Yunani Aslinya Diilustrasikan Sebagai Berikut Seekor Seekor Kuda Yang Kuat Tangguh Dan Bisa Berlari Kencang Disebut Memiliki Arete Sementara Dalam Bahasa Inggris Tidak Mungkin Ada Kuda Itu Disebut Memiliki Virtue Atau Dalam Bahasa Indonesia Kuda Itu Bajik Artinya Si Kuda Yang Kuat Dan Berlari Kencang Itu Sudah Menjalankan Hidupnya Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Sifat Dan Esensi Dasar Dari Kuda Stoikisme Percaya Bahwa Hidup Dengan Arete Atau Virtue Kebajikan Ini Yang Harus Dikejar Oleh Kita Semua Bersama Sama Dengan Kemampuan Mengendalikan Emosi Negatif Maka Hidup Yang Tentram Damai Dan Tangguh Akan Hadir Sebagai Konsekuensi Berbeda Dengan Banyak Aliran Filsafat Yang Lain Soekirisme Lebih Menekankan Pada Praktek Dan Tidak Terlalu Pada Diskusi Intelektual Menyangkut Ide-ide Dan Konsep Konsep Abstrak Para Toko-toko Filsafat Ini Lebih Menyerupai Psikolog Konselor Atau Life Coach Pada Zamannya Mereka Adalah Pengamat Perilaku Manusia Dan Human Condition Yang Tajam Sangat Mengerti Kebutuhan Manusia Bisa Membedakan Kebahagiaan Dan Dame Yang Substansial Dari Yang Dangkal Dan Juga Pragmatis Dalam Penerapannya Sehari-hari Siapa Saja Bisa Ikut Mempraktekan Filsafat Stoa Tanpa Harus Bergantung Pada Atribut-atribut Seperti Kekayaan Prestasi Akademis Intelijensi Bawaan Warna Kulit Suku Karir Dan Profesi Stokisme Sama Sekali Tidak Terpersonal Dengan Dan Tidak Mementingkan Pencapaian Dunia Seperti Kekayaan Kesuksesan Karir Popularitas Dan Lain-lain Stoikisme Sebagai Filosofi Yang Bersifat Inklusif Merangkul Semua Harta Benda Popularitas Gelar Akademis Yang Melebihi Panjang Nama-nama Bukan Definisi Sukses Menurut Stoikisme Dan Juga Bukan Bukti Seorang Mempraktikkan Stoikisme Hal ini Tertemin Dari latar Belakang Para Filosof Stoa Yang Beragam Mulai Dari Politisi Kaisar Pedagang Bahkan Sampai Mantan Budak Sebaliknya Jika Seseorang Memiliki Rasa Tentram Dan Sukacita Yang Tidak Mudah Goya Dalam Situasi Hidup Apapun Jika Ia Menunjukkan Kebodulian Sosial Jika Ia Hidup Dalam Kebajikan Maka Inilah Buah Buah Dari Praktik Stoikisme Stoikisme Membebaskan Kita Dari Emosi Negatif Minimal Menanggulanginya Rasanya Sangat Relevan Dengan Kehidupan Sekarang Yang Penuh Dengan Ketidak Pastian Terima Kasih Anda Telah Menonton Video Ini Tentu Anda Suka Silahkan Tombol Like Subscribe Share Dan Comment Dengan Subscribe Channel Ini Anda Akan Banyak Memperoleh Keuntungan Diantaranya Anda Akan Mendapatkan Notifikasi Yang Paling Awal Saat Kami Mengupload Video Berikutnya Dan Tentu Saja Video Tersebut Sangat Bermanfaat Bagi Anda Dan Orang Di Sekitar Anda Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Terima 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 Terima